Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam mengantisipasi datangnya banjir kembali maka halaman rumah atau di pinggir jalan ini di gali lagi paritnya yang kemarin kurang dalam Hai juga disini akan melakukan pemasangan batu di pintu Alhamdulillah nih dari masyarakat muslim dusun 15 mungkur bergotong royong untuk membatu pintu ya yang mana dari pintu ini termasuk air masuk kemarin itu yang terjadi banjir ini ada Pak TB Assalamualaikum Pak TB Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beliau memang lagi apa ini ya mengantisipasi datangnya banjir kembali nih ya Pak TB ya semalam ada saudara kita nggak bisa tidur kena kebanjiran meskipunnya hari ini kita harus ambil bagian ya Alhamdulillah bagaimana supaya kedua-dua kita sedikit walaupun hanya ala kepadarnya ayo ya oke Zaza kembali khairan pasiron ini untuk Pak DB yang sudah membatu nah kemarin itu di sini nih tergenanglah air nah kita akan jalan ke belakang yang mana air juga sangat tergenang banyak disini ini dalamnya kemarin tuh hampir sebetis nih disini nah sisa-sisa air masih ada di sini nah itu masih BC nah itu ada tutun yang membatu di belakang rumah tuh ya udah bangeman juga sini oke nah ini itu bekas banjirnya kemarin maka untuk mengantisipasi datangnya kembali banjir di batu seperti ini tapi ini untuk mengantisipasi dalam rumah ya teman-teman ya kalau di dalam rumah tidak masuk lagi ya agak lumayan sih tapi kalau di luarannya ini ya tetap yang namanya air ya banjir memang untuk mengatasi solusinya ya meninggikan tempat ini dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar obrolan serius ini ya masyarakat muslim disini memungkur kemarin banjirnya sampai disitu-situ sekeliling itu itu semak sekali itu ya Hai sawit itu juga sudah terkenang kemarin itu kita akan kembali ke depan ingat kondisi yang ada depan ini ada majid-majid mengawasi pak debi nih Nah itu ada ketua ya ini ada Abdul Nah kita akan langsung Assalamualaikum ketua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kegiatan gotong royong ya ketua ya ya jadi kemarin kan ada tiga rumah ini yang terkenang banjir jadi untuk mengantisipasi banjir sesulan jadi kita bersama masyarakat kita mau lakukan pengaretan dulu yang di depan kita paratnya kita jalani lagi dan kita tinggikan supaya air dari jalan tidak masuk ke dalam dan kemudian dari belakang kita tembok juga supaya air dari belakang kita masuk ke dalam jadi ya semangat bersama kita sesama umat kita berkotong royong mudah-mudahan bisa mengantisipasi banjir dan yang meringankan beban daripada masyarakat yang terkena banjir jadi ya semoga saja kerja kita kali ini bisa bermanfaat dan membuahkan hasil air tidak masuk ke dalam rumah Alhamdulillah jazakumum lokhiran kasiron ini ketua atas perhatiannya buat kami-kami yang menjadi korban banjir pada kemarin menit lihat kode air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagus bak cangkol nah jadi memang posisi rumah itu posisinya dibawah jalan jadi ketika hujan geras turun otomatis airnya larinya ke bawah sana dan semua berkumpul di situ airnya jadi banjir yang ada tiga rumah kemarin dengan air rumah ini ini yang warna hijau rumah warna kuning ini rumah rumah sum yang belakang sana itu yang kena banjir kemarin jadi kemarin itu di sini juga kena banjir banjirnya sampai di sini nggak tahu nih apakah udah masuk dalam rumah atau belum yang jadi tiga rumah yang ada banjir kena banjir di dusun lima mongkurin jadi teman-teman tapi jangan badan-teman gitu aja videonya di hari ini dalam mengantisipasi banjir sebetulnya pengen membangun rumahnya naikkan lebih tinggi tapi ketiadaan dana juga nih Alhamdulillah nih dari masyarakat muslim di dusun lima mongkur goto karyong ya mudah-mudahan saja ya bantuan ini berkah dan barokah buat semuanya yang telah membantu Zazak umumlah khairan khasiran saya kepada masyarakat muslim di lima mongkur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh